Intro Oke balik lagi di channel Prasetyart Dan kali ini Saya akan bahas review Tim di game week 2 Disini saya mendapatkan 66 poin Dengan Minus 4 kemarin Karena melakukan 2 transfer Sebenarnya Sebenarnya Tidak jelek-jelek amat Masih panah hijau Walaupun sedikit Namun semoga Ini menjadi pertanda yang baik Untuk kedepannya Oke langsung aja Kita bahas Semoga bisa jadi referensi Untuk next transfer Atau keep sekuat Yang ada Nah disini Kita bahas Yang penting aja Double defense Liverpool Lagi-lagi gagal Nah ini Tidak lepas dari Efek Cidera Dari banyak Pemain juga Ditambah Dengan crossing Kedua fullback Robo dan TAA Itu Jarang ada yang nyampe Sekalinya nyampe Strikernya Yang gak bisa Ngangguin Contohnya kemarin Darwin Nunes Banyak sekali peluangnya Di depan gawang Namun mau gimana lagi Kemudian Riz Jim Dia Start Starting line up Itu Sebagai Center back Di formasi 3-4-3 Namun Setelah Chelsea Disamakan Kedudukannya Oleh Spurs Dia lebih maju Dan berhasil Cetak gol Kemudian Cancelo Ya Solid Seperti biasa Kasih Assist Nah Pemain seperti ini Itu Wajib Kalian punya Karena Kalau gak Bakalan Ketinggalan Poin banyak Kemudian Di tengah Ada Salah Sebenarnya Peluangnya itu Gak sedikit Tapi Emang lagi Suwet aja Ini pemain Kalau Dia bisa Konversi Gol Itu Dua Itu Bisa Namun Kayaknya Legisial Kemudian Grey Sama Dan Everton Beberapa Kali Short Itu Dimentahin Sama Martinez Khususnya Di Menit-menit Akhir Ketika Everton Mulai Menyerang Sebenarnya Bingung Juga Sama Lampard Dia Bisa Nyerang Tapi Kenapa Mainnya Itu Nunggu Kemarin Lawan Aston Villa Terbukti Aston Villa Juga Kesusahan Ketika Everton Nyerang Nah Disini Untung Kita ada Martinelli Yang Menyelamatkan Muka Lini tengah Kita Ini Ya Martinelli Makin Progress Pemain ini Semakin Bagus Insting Goalnya Juga Semakin Tanjem Sangat Prospek Sekali Kemudian Bailey Gak usah Dibahas Karena Mengecewakan Kemudian Ada Erling Holland Ini Juga Sebenarnya Kurang Menguaskan Kenapa Siti Pestagul Tapi Dia Cuma Jadi Pengalih Perhatian Back Lawan Jadi Dia Dimarking Abis-abisan Sama Back Borne Bagus Untuk Siti Tapi Tidak Bagus Untuk Tim FPL Seperti Kita Ini Nah Dia Ini Bakal Rawan Rotasi Juga Apalagi Ketika Champions League Udah Mau Mulai Nah Itu Bisa Jadi Wanti-wanti Atau Perhatian Sinyal Bahaya Bagi Manager Baru Yang Baru Main FPL Ingat Bahwa Pep Guardiola Sering Rotasi Pemain Ingat Itu Kemudian Ada Gabriel Jesus Lagi On Fire Peluang Sesempit Apapun Bisa Mencetak Gol Positioning Bagus Pengerja Keras Dan Yang Paling Penting Masih Punya Rasa Lapar Jadi Kalau Ada Bola Depan Itu Dia Kejar Abis Abisan Sebagai Penikmat Sepak Bola Saya Suka Pemain Ngeyel Seperti Ini Mungkin Bisa Jadi Opsi Kapten Di Gameback 3 Mungkin Kita Lihat Nanti Kemudian Di Cadangan Di Bench Ada Neko Williams Yang Jadi Sorotan Karena Dengan Budget Cuma 4.0 Ternyata Dia Menjadi Set Pistaker Dari Nottingham Forest Tentunya Ini Menjadi Sebuah Perbincangan Hangat Di Kalangan Manager FPL Kapan Lagi Punya Eksekutor Dengan Harga 4.0 Cleanseed Lagi Kemarin Sayangnya Nggak Saya Mainkan Di Starting Lineup Karena Nggak Nggak Expect Kalau Forest Bisa Ngalahin Westheim Nah Di Next Game Week Saya Sample Seperti Ini Menggunakan Informasi 5 3 2 Nah Tentunya Ini Situasional Jika Andreas Pereira Bisa Main Maka Akan Saya Naikkan Menggantikan Deko Williams Karena Berhubung Sampai Saat Ini Andreas Pereira Masih Di Notifikasi Citera Karena Sempat Digantikan Kemarin Kita Lihat Sampai Hari Jumat Atau Konferensi Fresh Baru Kita Memutuskan Apakah Dia Bakal Kita Taruh Di Lineup Atau Nggak Oke Tunggu Aja Lebih Lengkapnya Final Draft Untuk Game Week 3 Di Hari Sabtu Terima Kasih Yang Menonton Jangan Lupa Pantau Terus Channel Ini Sampai Jumat Tğim Tunggu Tunggu ai Tunggu 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 Terima kasih.